Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang susunan personel dalam penerbitan pers. Dalam industri penerbitan pers, ada beberapa personel yang memiliki wawonan dan tanggung jawab tersendiri. Gambar ini adalah ilustrasi sederhana tentang personel yang ada di dalam dunia penerbitan. Susunan dan jumlah personel biasanya berbeda sesuai dengan kebutuhan dari suatu industri pers. Dari gambar ini, personel pertama adalah pemimpin umum. Pemimpin umum memiliki wawonan dan tanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun ke luar. Maju mundunya industri pers merupakan tanggung jawab pemimpin umum terhadap pengelolaan usaha menyangkut pengusahaan penerbitan pers. Posisi lainnya adalah pemimpin redaksi. Ia bertanggung jawab terhadap sirkulasi pemberitaan maupun aktivitas keredaksian sehari-hari, mengawasi isi rubrik dalam berita media yang dibimpinnya. Intinya, pemimpin redaksi bertanggung jawab terhadap segala aspek konten dari industri penerbitan. Kemudian ada pula pemimpin perusahaan. Ia bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana serta aktivitas keredaksian sehari-hari. Ia bertanggung jawab terhadap aspek sirkulasi, iklan, promosi, tata usaha, keuangan, aset, dan sebagainya. Di bawah pemimpin redaksi terhadap redaktur pelaksanaan. Redaktur pelaksanaan atau RedPel bertanggung jawab membantu fungsi dan tugas keredaksian di bawah pemimpin redaksi. Redaktur pelaksanaan memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para wartawan atau reporter dan editor. Paling tidak, kita bisa melihat ada beberapa redaktur. Ada redaktur bahasa, ada redaktur des yang membawahi wartawan, serta redaktur pracetak yang mengurusi wasalah, tampilan berita, dan tata letak. Selain itu, ada pula bagian perpustakaan, lidbank, dan juga dokumentasi atau kearsipan. Terima kasih telah menonton!